Semakala hafizahullahu ta'ala ihtiramul kabir Ini sambungan mati apa dengan poin sebelumnya Kalau sebelumnya berkenaan dengan ulama walaupun dia masih muda Berkenaan dengan orang soleh walaupun dia masih muda Maka disini dikatakan ihtiramul kabir Menghormati orang yang lebih tua Usianya Ya ini baik dia punya ilmu atau tidak Baik dia orang soleh ataupun bukan orang soleh Kalau dia lebih tua dia punya hak dari kita Dan ini perkara yang penting Kita sudah sebutkan bahwa adat islam itu Selain referensinya adalah syariat Referensinya juga adalah urf di masyarakat Maka semua bentuk urf berbuat sopan kepada orang tua di masyarakat Selama tidak dilarang dalam agama Kita harus penuhi, kita harus lakukan Wa'mur bil urf kata Allah ta'ala Perintahkanlah sesuatu yang sifatnya urf Yang sejalan dengan urf di masyarakat Maka segala sesuatu yang sejalan dengan urf di masyarakat Itu perkara yang diperintahkan dalam syariat Walaupun tidak tersebut secara spesifik dalam dalil Dia masuk dalam keumuman firman Allah ta'ala Wa'mur bil urf Perintahkanlah dengan sesuatu yang bersifat urf Yang baik di mata masyarakat Selama tidak bertentangan dengan syariat Selama tidak dilarang oleh syariat Dan menghormati orang tua Menghormati orang yang lebih tua Menghormati orang soleh Menghormati para ulama Ini hukumnya wajib Hukumnya wajib bukan perkara yang sunnah Perkara yang wajib Namun di sisi yang lain Tidak boleh kita kemudian gulu Berlebih-lebihan Mengkultuskan mereka Wa khairul umuri awsatuha Perkara terbaik adalah yang sifatnya pertengahan Maka hanya orang yang Diberikan taufik oleh Allah ta'ala Yang bisa berada di pertengahan Di sini ada dua kutub Dua kubu manusia yang Yang menyimpang dalam hal ini Yang satu Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Yang di kepalanya pokoknya Memuliakan ulama Memuliakan orang soleh Memuliakan orang yang lebih tua Itu yang ada di kepalanya Tidak ada sama sekali apa Tidak kepikiran akan Larangan gulu Enggak Pokoknya yang dipikirkan itu Sehingga dia terjatuh dalam perkara yang Diharamkan Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Kelompok yang kedua Yang ada di kepalanya Hati-hati gulu Hati-hati syirik Hati-hati ini Ya Itu yang ada di kepalanya Hati-hati gulu Berlebih-lebihan sama orang soleh Kepada ulama Kepada orang tua Hati-hati mengkultuskan berlebihan Hati-hati syirik Jadinya apa? Jadinya kurang ajar Lewat di depan orang tua Tidak tabek-tabek Kalau kita sekarang Di Makassar Tidak permisi Lewat aja gitu Salam dengan orang tua Kayak salaman dengan temannya Enggak pakai cium tangan Ini kan dasopan Enggak sopan Urf masyarakat kita Sama orang tua itu salaman Beda sama salaman dengan temannya Kalau kamu sama temanmu Tidak perlu dicium tangannya Teman Tapi orang tua Urf kita di masyarakat kita Tangan orang tua itu dicium Itu urf Dan syariat tidak menarang Maka dilakukan Ya Lewat di depan orang tua Ya Lewat kayak di depan temannya Lewat aja begitu Enggak sopan Dengan alasan apa Hati-hati gulu Hati-hati Berlebihan mengkultuskan Itu aja yang ada di kepalanya Hati-hati syirik Terlalu berlebihan Terlalu Ya Karena tidak tahu batasan Kemudian dia berlindung Di balik itu Hati-hati berlebihan Bisa menjerumuskan ke syirik Apanya syirik Kalau cuma cium tangan Ya kan Apanya syirik Kalau cuma permisi lewat Di depan agar menundukkan Badan sedikit misalnya Apanya syirik di situ Ya Bahkan Maruf dari amalan para ulama Mencuci kaki para ulama Bahkan warid dalam Al-Adab al-Mufrat Imam al-Bukhari Membawakan judul bab Mencium kaki orang tua Apanya yang guru di situ Dan ini tentunya Kembali kepada uruf Ya ini Kalau di masyarakat itu Tidak terbiasa Ya jangan dilakukan Ya Mencium kepala ulama Itu perkara yang biasa Di timur tengah Tapi di Indonesia Itu kurang ajar Kalau mencium Apa namanya Kepala orang tua misalnya Bisa jadi ya Ya Allah Jangan dilakukan Tapi di Araf itu biasa Maka uruf ini Bisa berubah Sesuai dengan waktu Dan tempat Yang sifatnya Muhkam Yang sifatnya Sawabit Hal-hal yang baku Dalam syariat Yang tidak berubah adalah Wajib beradab Kepada orang yang Lebih tua Ulama dan seterusnya Itu perkara yang sawabit Tidak mungkin berubah Aturannya Tapi Bagaimana cara Mengaplikasikan Bentuk Hormat itu Ini termasuk perkara Yang apa Tagayur Bisa mengalami perubahan Berbeda dengan Waktu dan tempat Walaupun tetap asal Ada beberapa bentuk Yang sifatnya Sawabit Tidak boleh berkata Uff kepada orang tua Itu sawabit Di setiap daerah tempat Manapun tidak boleh Membentek orang tua itu Itu sawabit Tapi pada Aplikasi tertentu Itu bisa berbeda Waktu dan tempat Bisa berbeda Antara zaman satu Dengan zaman setelahnya Tempat satu Dengan tempat yang lain Maka Menghormati orang tua Ini harus dipelajari Makanya Kita sudah sebutkan Bahwa penuntut ilmu Jangan cuma terbatas Mempelajari Adab-adab Yang berkenan dengan syariat Atau yang ditansis Yang disebutkan Secara spesifik Dalam syariat Tapi dia juga harus Tanya kepada Tanya pada bapaknya Ibunya Terutama mungkin Yang dari kecil Di pondok Keluar-keluar Tidak tahu apa Adab-adab Masyarakat di luar Dia tanya kepada tetangganya Dia tanya kepada Pamannya Adab-adab disini Bagaimana Selama hal tersebut Tidak melanggar syariat Maka dilakukan Jangan Bukan termasuk Hikmah yang baik Ini sebagaimana Diingatkan oleh beberapa Masyik Seperti Syekh Menyatakan bahwa Islam datang Bukan untuk menentang Adat Urf Bukan Maka jangan Mempertentangkan Syariat dengan Urf Selama Urf Di masyarakat itu Tidak bertentangan Dengan syariat Dia lakukan Termasuk di dalamnya apa Ihtiramul kabir Menghormati orang Yang lebih tua Usianya Selama bentuk Penghormatannya Tidak sampai Apa namanya Gulu Berlebihan Maka Lakukan hal tersebut Selama tidak dilarang Oleh syariat Nah Disinilah butuh Fikir dan ilmu Banyak orang yang Tidak bisa membedakan Batasan antara Gulu dengan Kurang ajar Gitu Ya kan Dia tidak bisa berada Di tengah-tengah Ya Ekstrim di satu sisi Ima ekstrim dalam Menyepelekan Atau ekstrim dalam Mengkultuskan Ya Wa khairul umuri Aw satuha Perkara terbaik Adalah berada di tengah-tengah Kita lihat salah satu bentuk Ihtiramul kabir Yang disebutkan disini oleh Syekh Hafizahullah Wa illa Bentuknya menghormati Orang tua itu banyak Kata beliau Ihtiramul kabir Ini hadisnya Saya ingat saya berkenan dengan Ada tiga orang sahabat Yang datang Namanya Huwaisah Sama Muhayyisah Dumpat saudara Sama satu lagi Saya lupa Ya kemudian Yang bicara dahulu Saya lupa ini Huwaisah Atau Muhayyisah Yang lebih tua Saya lupa Yang jelas Ketika tiga orang ini Mau menyampaikan Kepada Nabi SAW Tentang kasus Pembunuhan Kerabatnya Dibunuh kerabatnya Dan tidak ditahu Siapa pembunuhnya Ini ada kasusnya Namanya Al-Qasamah Dalam pembahasan fikir Namanya Al-Qasamah Ya Ketika mereka datang Ini mengutarakan Maksud mereka Kepada Nabi SAW Tentang permasalahannya Yang lebih tua Yang lebih mudah Bicara duluan Begini ya Rasulullah Ya Dikatakan disini Ada seorang yang Berbicara Ketika Saudaranya yang lebih tua Ada di dekatnya Datang juga disitu Hadir juga disitu Yang mulai bicara Yang lebih tua dulu Jangan kamu yang lebih mudah Biar kamu lebih Berilmu Ya Atau biar kamu lebih Ini lebih bagus Cara bicaramu misalnya Bicaramu dahulukan Yang tua Kecuali kalau yang tua Menyerahkan kepada Yang mudah Maka silakan Yang mudah bicara Dalam sebagian riwayat Beliau salam bersabda Kabbir Kabbir Dahulukan yang tua dulu Yang tua dulu bicara Kabbir Ya Yang lebih tua dulu Usianya yang Yang berbicara Nah ini diantara Adab menghormati Orang yang lebih tua Usianya Ya Ya ini Kalau ada disitu Ya Datang ngumpul Ingin menyampaikan Satu kepada orang Maka yang berbicara Jurubicara adalah Yang lebih tua Kecuali kalau yang lebih tua Menyerahkan haknya Kepada Yang lebih mudah Dan tentunya banyak Bentuk-bentuk lain Yang sifatnya Menghormati Orang tua Sebagaimana yang sudah Kita isyaratkan Sebagiannya Kemudian yang terakhir Menziarai orang sakit Menziarai orang sakit Ini termasuk Hakkul muslim Min akhihi Hak seorang muslim Dari saudaranya Ya Kewajiban seorang muslim Kepada saudaranya Yang lain Ya Menziarai orang yang sakit Ya Dengan sakit Apapun Ya Selama sakit tersebut Membuat dia Masyakkah Sulit Maka dia menziarai saudaranya Kualan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Man adama riza Lam yazal Fi khurfatil jannah Hatta yarujik Siapa yang mengunjungi Menjungung orang sakit Maka dia terus menerus Berada dalam Khurfatil jannah Khurfatil jannah Kata syikh Ay janaha Ya janaha Hatta yarujik Maka dia terus menerus Berada di dalam Apa namanya Janah disini Wallahu alam Maknanya adalah Bagian pinggir di sorga Iya Sampai dia kembali Sampai dia Kembali Nah Ini keutamanya Seakan-akan dia berada dalam Sorga Sampai dia kembali Enam Dan sudah pernah kita isyaratkan Seingat saya dalam beberapa Bab yang telah berlalu Berkenaan dengan Orang sakit ini Jangan mentang-mentang Karena Dikatakan Oh Saya berada dalam sorga Sampai saya kembali Ah saya mau lama-lama saja Disitu Ya tentunya tidak Di antara adab dalam Menjungung orang sakit Adalah tidak lama-lama Karena orang sakit Butuh istirahat Maka dia datang secukupnya Mendoakan Labak sah Tohurun InsyaAllah Atau butuh didoakan Kalau dia Sesama jenis Ya Sesama jenis Atau Beda jenis Tapi mahrum Dia boleh menyentuhkan tangannya Ke Pasien Yang dijungung ini Kemudian dia membacakan Doa-doa yang telah berlalu Allahummarubbanas adhibil baas Disentuh Atau dia berdoa kepada Allah Ta'ala Di sisi orang yang sakit tersebut Di kepalanya Atau diusapkan ke tangannya Kemudian digosokkan ke tubuhnya Yang memungkinkan Ya Yang memungkinkan Atau yang diperbolehkan Ini Sekedar itu saja Ada pun tinggal Kemudian lama-lama disitu Ngobrol Buat keributan Ya Disitu Terta Apa namanya Dengan suara yang tinggi Ini Bukan termasuk adab Dalam menjenguk Ya Kemudian diantara adab menjenguk Ini salah satu urf Syariat tidak menetapkan Syariat tidak menegaskan Masalah ini Tapi ini urf masyarakat kita Ya ini dengan membawa Ya membawa Ya Bawaan lah Kepada orang sakit Ya Walaupun disini Urfnya juga berbeda-beda Tentunya orang Kadang ada yang cuman bunga Ya Alhamdulillah Ada yang buah-buahan Ya Ada yang ini Namanya tentunya Yang paling afdol Adalah dia memberikan Bantuan kepada yang sakit Sesuai dengan Kebutuhannya Ya Orang sakit Tidak bisa makan apa-apa Yang gak usah dibawain makanan Atau dia gak makan juga Yang makan paling keluarganya Orang sakit Sekarang kebanyakannya Butuhnya sama biaya Maka lebih awal Membawakan Uang dibandingkan Ya Bingkisan tangan Seperti itu Itu baik juga Tapi Kita melihat yang aslah Yang paling Cocok Yang paling pas Yang terbaik Yang paling dibutuhkan oleh Yang sakit Ya Yang paling dibutuhkan oleh Yang sakit Enam Ini diantara adab-adab dalam Apa namanya Menziarahi Orang sakit Dan juga diantara adab Selain mendoakan Tentunya Yang sebagaimana sudah kita sebutkan Selain Selain mendoakan Orang yang sakit Adalah dengan Mengingatkan dia Ya Apa Mengenjurkan untuk dia Husna zon kepada Allah Sikalegus Di sisi satu Di sisi yang lain Mengingatkan Ya Mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar jangan sampai Lalai dalam ibadahnya Karena orang sakit itu Rentan Lalai dalam beribadah Maka diingatkan Di Diingatkan Jelas ya Wallahu ta'ala alam Bisawab Tapi Alhamdulillah Ini selesai Apa namanya Penjelasan Berkenaan dengan Hakkul makhlukin Nam Wallahu ta'ala alam Bisawab Untuk An-Nadhafah InsyaAllah kita akan bahas Pada pertemuan Esok hari Bidnillahi ta'ala Baik Ada pertanyaan Sebelumnya Alfon Kita cukupkan Wala ilmu indah Allah Nasallahu ta'ala Ya'allimana mimma Yanfa'una Wa'ayyanfa'ana Bima'allamana Innahu Wali udhalika Al-Qadir Waleih Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An-La ilaha Illa Antastagfirullah Alhamdulillah Rabbil Alamin